Kristologi kan, itu yang tadi kita bahas tadi siang Ustaz Sugimah, Bible berjalan mau apa aja Ustaz Sugimah, Bible berjalan ya Siap Gimana? Sekarang boleh? Atau? Siap Siap, silap Kristologi ini banyak-banyak Kamu mau di temanya di masalah apa? Terserah Ustaz Sugimah Nah, ini kan termasuk Kristologi juga ini Antara kitab suci dan ilmu pengetahuan Itu kan kupas juga mengenai Kristologi Kalau berbicara, mungkin yang Ustaz Sugimah ketahui tentang Kristologi ini kan berbicara tentang janji kan? Udah gini aja ya Bukan, bukan, bukan Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang Kristen Utamanya posisi Yesus di dalam kekristenan Silahkan Nah, disini Kita mau menguji Kita mau langsung saja Bentar, bentar, bentar Ini bincang-bincang dulu Disini, saya ingin menguji ketuhanan Yesus Ya Karena kalau hanya berdasarkan klaim Yesus Tuhan Tapi tanpa pembuktian kan aneh gitu Nah, kita buktikan Sesuai dengan ilmu pengetahuan Apa yang diciptakan Yesus Sesuai ilmu pengetahuan atau tidak Karena Tuhan ini harus juji Ya, di dalam kitabmu Di dalam Markus 29 ayat 32 itu Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Nah, disini Ayo Ya, gila aja Kita apa-apa Kalau berat ya Kalau berat ya Gak apa-apa Silahkan dari yang lain Dari tema yang lain RK menguasai tema apa? Tentang kristologi kan? Boleh Saya mau Kalau kristologi itu Kalau kekristologi itu Sambal, Markus berapa tadi? Ustaz Kan umum Mas Markus berapa tadi? Yang berusaha Markus 12 Dari ayat 30 sampai 33 Coba dibanding Hukum yang utama itu Baik Jadi membahas Apa nih? Ketuhanan atau apa? Ustaz Suki RK Kita sepakat Pembuktian ketuhanan Pembuktian ketuhanan Ketuhanan Ini aku siapkan timernya Ustaz Saya berbicara tentang ini Berbicara tentang kristologi Saya siap-siap saja Nggak, maksudnya kristologi itu Ilmu yang Saya dari dasar Kristologi kan umum Ini kan umum Kita tahu Fokusnya apa? Silahkan kasih lima Ketuhanan Ketuhanan ya Saya akan bicara tentang kristologi secara umum Loh Iya, ini saya udah bicara Kristologi secara umum Ya, saya udah ingatkan Kita bahasanya tentang Pembuktian ketuhanan Yang misalnya Ketuhanan Kristologi ya Baik RK Ini waktunya Berapa menit Berapa menit Ustaz Kayak kemarin aja 5 menit ya Sebentar, aku siapkan timernya Teman-teman ya Aku siapkan timernya Oke, sebentar ya Oke, siap Boleh saya bertanya juga nanti Boleh kan? Iya, saling Boleh, kan dua arah Dua arah Siap Ustaz Suki ini Tenang aja RK Dia ini Bibel berjalan Oke, sebentar Saya siapkan timer online Timer Online Oke, waktunya Sebentar Waktunya 5 menit ya Ini ya Ustaz Sugi RK 5 menit ya Siapa dulu nih Silahkan Silahkan Oke, sebentar Aku ini dulu Sebentar ya Aku moderator ya Aku mulai ya Aku yang mandu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman semua Selamat malam Teman-teman Kristen juga Selamat malam Pada malam hari ini Ada Sebuah diskusi yang sangat spektakuler Karena Ustaz Sugi biasanya Jarang berdiskusi Semacam ini ya Ada timer Kemudian Saling open camp Ini rasanya baru pertama kali RK sama Ustadz Sugi Ada pun tema pada pembahasan malam hari ini adalah Pembuktian Ketuhanan Yesus Yang dalam hal ini mencakup ilmu Kristologi Ada pun waktu antara kedua belah pihak Masing-masing adalah 5 menit Ustadz Sugi 5 menit RK 5 menit Nah, kita sekarang bagi waktu opening statement dulu 5 menit, 5 menit Ustadz Sugi dulu atau RK dulu? Silahkan, silahkan Ustadz Sugi Saya sama Ustadz Sugi Timer akan saya bunyikan ketika Ustadz Sugi sudah bernarasi 5 menit ya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah Ya Jum'ain Rabbi, serahli, sadari, wayasirli, amri, wahluluk, datamilisani, yafkahu, kawuli, amin Terima kasih saudaraku sekalian sudah menunggu Melalui cara yang alat Karena sama-sama Seperti saya itu jarang laib Jadi untuk PK itu Sebenarnya sudah pernah ya Tapi tadi saya cari di Undangan itu Tidak ada gitu Tapi begitu saya coba dengan Ustadz Nantar Langsung ada Nah, disini kita ingin membahas tentang pembuktian ketuhanan Ini tidak hanya memasalah Yesus Tuhan atau Allah itu yang Tuhan Ya, rencananya kan dua arah Nah, untuk membuktikan ketuhanan ini kita tidak hanya bisa berdasarkan klaim orang Yesus Tuhan, ini ayatnya Tidak bisa seperti itu Harus lebih kepada pembuktian Karena kalau hanya main klaim saja Maka semua Tuhan di dunia ini benar Ada orang nyembah gunung Gunung itu Tuhan bagi saya Ada orang nyembah gunung Faktanya Tetapi apakah gunung itu sang pencipta? Tidak Ya Secara akal sehat? Tidak Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan pembuktian Tuhan itu bercerita bagaimana dia menciptakan alam semesta Allah juga berfirman menciptakan alam semesta Nah, antara cerita yang ada di dalam Bible dan di dalam Al-Quran Ini tidak bisa diadu Kenapa begitu? Karena kalau sudah mengenai kitab suci Itu kembalinya ke iman masing-masing Ada ayat yang bunyinya begini Di dalam Bible Karena itu dinilai dengan iman Ya, iman saya begitu Di Al-Quran ada ayat begini Itu dinilai hanya dengan iman Saya imannya seperti itu Nah, supaya bisa ketemu antara dua kitab suci ini Kita bandingkan Maka harus ada pihak ketiga Yaitu Sain atau ilmu pengetahuan Karena ilmu pengetahuan ini Adalah Sebuah cabang ilmu pengetahuan yang Sudah disepakati oleh para ilmuwan Ya, yang sudah disepakati oleh para ilmuwan Nah, jadi saya tidak mau membandingkan Quran dan Bible Begitu saja Saya bawa jalan tengah Karena menurut orang Kristen Bahwa Yesus itu sang pencipta Yesus itu Tuhan Ya Sebagian orang Kristen seperti itu Yesus itu yang menciptakan Berdasarkan Yohanes 1 ayat 3 misalnya Nah, mari kita buktikan Bagaimana cerita dia tentang penciptaan Allah juga Ya, bercerita tentang penciptaan Kita uji nih Apakah benar Yesus itu Tuhan Atau Allah yang Tuhan Atau dia yang menciptakan Atau Allah yang menciptakan Begitu ya Masih berapa menit lagi Ustaz Nandar? Satu menit 33 detik Oke, saya kira sudah cukup Itu saja Baik, kalau sudah cukup Saya riset Ya Kalau kepanjangan Gak apa-apa dikurangi Atau RK tetap bertahan dengan 5 menit Atau Cukup, saya pikir 5 menit itu cukup Baik Oke, baik Sekarang Waktu RK berbicara Timer saya menjalankan Kita berbicara tentang kristologi ya Kalau kita berbicara tentang kristologi Ini berbicara ilmu dasar ya Ilmu dasar dalam kristologi Ya berbicara tentang pribadi yang diurapi Pribadi yang diurapi Mengapa pribadi yang diurapi? Karena kalau berbicara tentang kristologi Itu ketika berbicara ketika manusia jatuh ke dalam dosa Allah menjanjikan keselamatan Allah menjanjikan keselamatan Nah Allah menjanjikan keselamatan itu terlihat dalam kejadian pasal 3 ayat 15 Dan juga di dalam imamat 17 ayat 11 Saya bukakan saja ayat secara layarnya ya Saya bukakan saya layarnya Oke Nice Oke Allah menjanjikan keselamatan Ini berbicara tentang kristologi Nah Kita akan mulai pelan-pelan Menggali tentang kristologi itu seperti apa Nah Di dalam kejadian 3 ayat 15 Allah menjanjikan keselamatan Dan di dalam imamat pasal 17 ayat 11 Ini berbicara ilmu dasar Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu Di atas besok untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu Karena darah mengadakan ini di dalam imamat pasal 17 Perantara nyawa Dan Allah menjanjikan keselamatan itu Berdasarkan ketetapan dari Allah sendiri Tertuang di dalam Kejadian 49 ayat yang ke 10 Ungkap kerajaan Yehuda tidak akan beranjak Atau lambang pemerintahan Dari antara kakinya Ini berbicara tentang janji keselamatan dari Yehuda Sehingga Berbicara tentang kristus Itu berbicara Tentang 3 jabatan Yaitu imam Raja Dan juga Nabi Itu jabatan dasar Nanti kita akan mulai merujuk pelan-pelan Tetapi saya menanggapi dulu Pernyataan dari Ustaz Sugi Saya harus menanggapi dulu Pernyataan dari Ustaz Sugi Seperti apa Ustaz Sugi mengatakan Pembuktian berdasarkan sains Oke kita buka Apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Tentang sains ya Kejadian pasal 1 ayat 1 Kita bermula dari kejadian pasal 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan nangit dan bumi Allah Roh Allah Dan juga firman Allah Jadilah maka jadi Oke Dan juga Kita bisa perhatikan Pembuktian tentang Allah menciptakan nangit dan bumi Karena Ustaz Sugi berbicara tentang Tentang bumi tentang penciptaan Maka dari itu Saya membukanya ini Di dalam Yesaya Ini sebuah pembuktian tentang Allah Ya Yesaya Pasal yang ke-40 Ayat yang ke-22 Ya Dia yang berdatang di atas bulatan bumi Yang penduduknya seperti belalang Ya Di antara membentangkan langit Di atas Bulatan bumi Alkitab Jauh sebelum Galileo dan Galilei Membuktikan tentang bumi itu bulat Jauh sebelum itu Alkitab sudah mengatakan Dan bumi itu berbuntuk bulat Dan bumi itu berbuntuk bulat Allah menciptakan itu jauh sebelum Galileo dan Galilei Menetapkan bumi itu bulat Tetapi saya ingin kembali lagi Pada konsep tentang kristologi Berbicara tentang kristologi Ini berbicara tentang janji selamatan dari Allah Karena itu Berharapkan ketemuan dari Allah itu sendiri Allah menemukan manusia selamatan Allah juga menemukan manusia yang tidak percaya Ini hal yang harus penting Sehingga Kalau kita berbicara tentang kristologi Bahwa kelapaan Allah itu harus diikuti Bahwa Allah memiliki ketetapan Di dalam kristus yang memiliki gelar Sebagai imam, raja, dan nabi Saya akan membuktikan Tentang gelar-gelar tentang kristus itu Tetapi pertanyaan saya juga Buktikan di dalam kitab Anda Terkait juga dengan penciptaan Ya saya sudah membuktikannya Di dalam Yesaya 40 ayat 22 Mungkin Anda bisa menyampaikan itu Sekian dan terima kasih Oke Saya tidak mau membahas tentang Penyelamatan itu Tidak membuktikan tentang Masalah ini Tuhan benar atau tidak Saya lebih suka Menanggapi tentang penciptaan Ya dari awal memang saya maunya Tuhan itu sebagai sang pencipta Harus kita uji Benarkah dia itu sang pencipta Ya Tidak hanya batas klaim Aku adalah Tuhan Itu belum cukup Harus ada pembuktian Nah tadi Anda membawa Kejadian satu Ayat satu Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong kegelapan Menutupi samudera raya Roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Anda tidak mengaitkan Dengan sain Ya Kalau itu Yang Anda bawa Cuma ayat itu saja Artinya Anda Masih hanya berdasarkan iman Sementara tadi Sudah saya katakan Antara kitab suci Dengan kitab suci Tidak bisa diadu Supaya bisa diketemukan Harus ada pihak ketiga Ilmu sain Atau Ilmuan mana Yang setuju Dengan Kejadian satu Ayat satu Lalu bagaimana Menurut Al-Quran Awal mula Terjadinya penciptaan Dalam surah Al-Ambia Ayat 30 Apakah orang-orang kafir Tidak tahu Bahwasannya Dahulu Langit dan bumi Adalah Satu yang padu Lalu kami pisahkan Keduanya Ini Al-Quran Berbicara tentang Big Bang 1400 tahun yang lalu Sementara kita tahu Bahwa Big Bang Itu pertama kali Ditemukan Tahun 1922 ya Oleh siapa Humble Kemudian di tahun 1924 Sampai tahun 1927 Itu diteruskan oleh Lamitri ya Seorang Pisikawan Dan otomatis Dia seorang uskuk Nah Antara Diceritakan Al-Quran Dengan apa yang Diceritakan oleh Ilmu pengetahuan Sesuai Menurut ilmu pengetahuan Awal mulanya Terjadi Penciptaan Jagat Raya Ini diawali Adanya ledakan besar Yaitu Big Bang Dan nanti itu berproses Nah kita Ini masuk ke awalnya dulu Belum nanti masuk ke Satu, dua, tiga Ya Sementara menurut Kitab Anda Pada mulanya Alam menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Kegelapan Menutupi Samudra Raya Roh Allah Melayang-layang Di atas permukaan air Kosong Ada samudra Kosong Ada air Bagaimana kita tanya Nah kemudian Apakah di dalam Al-Quran Ada dikatakan Bumi itu bulat Di dalam Al-Quran Ya Dikatakan Wal ardo ba'da dali Kada ha ha Dan setelah itu Bumi kami Hamparkan Da ha ha Itu dari kata Dawya Yang artinya Bulat Sebagai mana Bulatnya telur burung unta Memang kalau kita Terjemahnya saja Memang seperti itu Dihamparkan Karena pada masa itu Memang manusia Melihat bumi itu Seperti hamparan Ya Karena begitu Besarnya bumi Jadi sebagian Dari apa yang dilihat Manusia Seperti hamparan Tetapi Al-Quran Tidak pernah Mengatakan Bumi itu datar Justru dari kata Ayat yang memakai Kata Dawya Yang artinya Bulat Sebagaimana Bulatnya telur burung unta Al-Quran Dengan tepat Menyebutkannya Anda membawa Yesaya 40 Ayat 22 Itu salah terjemah Karena disitu Tidak Seharusnya Tidak diterjemahkan Bulat Tapi circle Itu dari kata Huk Dalam bahasa Ibrani Ya Disitu Dikatakan Hai Yosef Al-Huk Nih Huk Disini Circle Kita Tidak bohong Circle Bukan bulat Sejak kapan Circle itu Bulat Ini cara Balik kamera Gimana Tidak 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 Banyak kamera Gimana Satanda Oke 11 Tidak Oh Udah 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 Bisa Bisa Udah 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 Terjemah Indonesia Maka Kita Lihat Dalam Bahasa Yunaninya Adalah Huk Dalam Bahasa Ibrani Adalah Huk Betul Huk Itu Adalah Lingkaran Dalam Bahasa Inggrisnya Circle Betul Udah Masih Berapa Menit Ustaz Nancar 11 9 Detik Udahlah Cukup Oke Saya Reset Ustaz 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 Kembali Tunjukkan Wajah Anda Oke Pesonanya Lebih Membah Nac Cie Baik RK Ketika Anda Bernarasi Saya Jalankan Timernya RK Oke Terima kasih Terima kasih Silahkan Oke Saya Sedikit Sedikit Mengganjal Kalau Berbicara Tentang Ini Sebenarnya Udah Keluar Tari Ini Tapi Gak Apa Poin Pertama Yang Saya Catat Ini Kita Bukan Berbicara Lagi Kristologi Tapi Kita Berbicara Tentang Sains Anda Mengatakan Alkitab Atau Kitab Yang Dari Ala Itu Harus Setara Dengan Asains Harus Ada Pihak Ketiga Ini Galileo Dan Galilei Ini Adalah Seorang Ilmuwan Ini Seorang Ilmuwan Galileo Dan Galilei Ini Kok Anda Bilang Ini Bukan Seorang Ilmuwan Itu Yang Paling Poin Pertama Kemudian Kalau Berbicara Tentang Big Bang Ustaz Sugi Mengatakan Berbicara Tentang Big Bang Pertanyaan Saya Apakah Ustaz Sugi Percaya Dengan Teori Big Bang Teori Evolusi Itu bagian Dari Teori Big Bang Berarti Berarti Manusia Diciptakan Alam Diciptakan Itu Berasal Dari Evolusi Itu Dari Evolusi Itu Manusia Dari Kera Kemudian Mulai Lari Pelan Pelan Sampai Menuju Menjadi Manusia Sirtal Sirtal Ini Saya Itu Jadi Yang Kedua Buktikan Di Dalam Kitab Bahwa Buli Itu Diciptakan Bulat Atau Setidaknya Circle Bukan Datar Supaya Selaras Dengan Pia Ketiga Yaitu Ilmuwan Jawab Dulu Poidi Nanti Kita Lanjutkan Dengan Progres Lainnya Ini Yang Saya Harus Kita Pahami Dengan Betul Bukan Segi Empat Bukan Datar Silahkan Sudah Selesai Cukup Cukup Masih Ada Satu Menit Silahkan Beri Sip Aja Oh Riset Baik Enak Saya Akan Ustaz Sugi Ustaz Sugi Bernarasi Maka Saya Jalankan Timernya Oke Terima Kasih Yang Saya Ingin Komentari Anda Mengatakan Teori Evolusi Anda Samakan Dengan Teori Big Bang Teori Evolusi Berbicara Manusia Dari Kerah Jelas Jelas Beda Yang Menemukan Di Bagian Mana Big Bang Berbicara Tentang Manusia Berubah Jadi Kerah Di Bagian Mana Coba Tunjukkan Datanya Di Mana Ya Anda Bawa-bawa Galileo Apakah Galileo Ini Sepakat Dengan Kitab Mu Bukankah Justru Galileo Ini Dihukum Melih Gereja Gara-gara Galileo Mengatakan Bahwa Pusat Tata Surya Adalah Matahari Sementara Menurut Pendapat Gereja Pusat Tata Surya Adalah Bumi Karena Salah Satu Kitab Mu Di dalam Kitab Ulangan 11 Ya Seingat Saya Di Di Dikatakan Bumi Matahari Berhentilah Di atas Gedeon Bulan Di atas Ayalon Kalau tidak Salah Seperti itu Tujukan Datanya Ya Bentar Ya Ulangan 11 Bentar Di Close dulu Setan Ter Close dulu Close dulu Gak apa-apa Di ulangan 11 Ingat saya Tanya Oh Joshua Joshua 10 Ayat 13 Maka Berhentilah Saya Buka Dulu Ya Joshua 10 Ayat 13 Tahan Bernafas Joshua 10 Joshua Bentar Ini ada yang Timer Timer Kenapa Timer Timer Gak Apa Ini Bentar Bentar Santai Kita Oke Tenang Mau Di Pause Maksudnya Di Pause Kalau Lagi Pause Gak Boleh Bernarasi Oke Oke Yosua Yosua Tadi Bentar Yosua Udah ketemu Belum Situ Yosua Setelah Ulangan Yosua 10 13 Maka Berhentilah Jalankan Maka Berhentilah Matahari Dan Bulan Pun Tidak Bergerak Sampai Bangsa Itu Membalas Dendam Kepada Musuh Ya Jadi Menurut Alkitab Bibel Ini Matahari Itu Bergerak Mengelilingi Bumi Sehingga Matahari Berhenti Bacakan Ayatnya Ya Maka Berhentilah Matahari Bentar Lalu Yosua Berbicara Kepada Tuhan Pada Hari Tuhan Menyerahkan Orang Amori Itu Kepada Orang Israel Berkata Di Hadapan Orang Israel Matahari Berhentilah Di Atas Gibeon Dan Engkau Bulan Di Atas Ayalon Maka Berhentilah Matahari Dan Bulan Pun Tidak Bergerak Sampai Bangsa Itu Membalas Dendamnya Kepada Musuhnya Bukankah Hal Itu Telah Tertulis Di Dalam Kitab Orang Jujur Matahari Tidak Bergerak Di Tengah Langit Dan Lambat Terbenam Kira-kira Sehari Penuh Ya Ya Itu Tadi Saya Membawa Alasan Kenapa Gereja Mempercayai Bahwa Bumi Adalah Pusat Tata Surya Menurut Galileo Pusat Tata Surya Adalah Matahari Sehingga Terjadi Kontra Akhirnya Galileo Dihukum oleh Gereja Itu Satu Yang Kemudian Bumi Bulat Bulat Itu Seperti Ini Bos Ini Saya Tunjukkan Biar Bisa Membedakan Mana Bulat Mana Lingkar Oke Ini Bulat Ini Bulat Ini Yang Lingkaran Bedakan Antara Bulat Dan Lingkaran Ini Lingkaran Lingkaran Yang Ini Bulat Nah Ini Bulat Bola Bola Itu Bulat Bulat Bukan Lingkaran Ya Jadi Jelas Nah Kemudian Anda Masih Tanya Padahal Tadi Sudah Saya Jawab Di Dalam Al-Quran Di Dalam Surah Al Bentar Di Dalam Surah Anaziyat Dalam Surah Anaziyat Ayat Ke Ini Ayat Ke 30 Wal Ardo Badali Kadah Ha Dan Setelah Itu Bumi Dia Hamparkan Nah Dahah Ini Dari Kata Dewi Yang Artinya Bulat Sebagaimana Bulatnya Telur Burung Untah Kalau Tidak Percah Cek Di Kamus Di Kamus Arab Cek Ini Dari Kata Dewi Yang Artinya Bulat Sebagaimana Bulatnya Telur Burung Untah Nah Sebenarnya Masih banyak lagi Hal-hal Yang bisa kita Pakai Masih banyak Ini Waktunya 16 detik Lagi Ustaz Kembali Lagi Kepada Kitab Kejadian Satu Itu Yang sesuai Ilmu Pengetahuan Yang Mana Ilmu Pengetahuan Apa Yang bisa Dipakai Untuk Menilai Kitab Kejadian Satu Ayat Satu Sementara Saya Tadi Sudah Menunjukkan Al-Ambiyak Ayat 30 Itu Sesuai Big Bang Habis Waktu Silahkan RK Sebenarnya Diskusinya Kristologi Tentang Sains Diskusinya Jadi Kita Keluar Jalur Kalau Kristologi Tidak Bahasa Tentang Ini Sebentar RK Kita Diskusinya Sabar Kami Lebih Paham Tentang Kristologi Bro Sebentar Ini kan Aku Moderator Jadi keluar Sebentar Aku kan Moderator Diskusinya Tadi Alkitab Al-Quran Yang Sesuai Dengan Sains Oke Silahkan Anda Bernarasi Saya Mulai Waktunya Aduh Enggak Mau Dilanjut Apakah Nih Gini Karena Kita Berbicara Tentang Kristologi Tadi Siang Kan Saya Tawarkan Untuk Kristologi Kan Tadi Kan Sudah Disepakati Ayo Lanjut Enggak Sekarang Saya Saya Tanya Sama RK Dulu Nih Mau Dilanjut Atau Enggak Diskusinya Saya Sampai Buat Undangannya Kristologi Enggak Oke Kalau Soal Ilmu Pengetahuan Dia Nyerah Enggak Bapak Kita Lagi Saya Udah Siapin Data Juga Tapi Kalau Jalur Kita Kalau Orang Profesional Berarti Apa Yang Kita Sampaikan Itu Ini Mau Dilanjut Atau Tidak Diskusinya Dengan Tema Ini Kalau Misalnya Temanya Berubah Misalnya Ketuhan An Atau Mungkin Misalnya Paulus Nabi Tidak Asli Nah Kita Semakin Lagi Di Awal Ini Kalau Kamu Belum Siap Dengan Tema Ini Nanti Kita Ganti Aku Tadi Siangkan Kita Berbicara Tentang Kristologi Saya Sudah Siap Data Tapi Ya Saya Rasa Tidak Keluar Jalur Tadi Sebentar Tadi Tidak 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 Keluar Jalur Karena Kristologi Ini Membahas Tentang Ketuhanan Yesus Nah Saya Lebih Kepada Pembuktian Tidak Hanya Berdasarkan Klaim Apa Yang Diciptakan Yesus Itu Apa Gitu Loh Sehingga Yesus Ini Layak Dijadikan Tuhan Saya Lebih Kesana Apakah Ini Keluar Dari Kristologi Tidak Karena Yang Kita Bahas Juga Ketuhanan Yesus Kita Pembuktian Ketuhanan Yesus Ini Saya Buktikan Ini Tentang Kristologi Karena Berbicara Kristologi Ini Berbeda Dengan Ilmu Pengetahuan Dengan Saya Berhubungan Dengan Dengan Alkitab Itu Berbeda Itu Tema Yang Secara Khusus Lagi Baik Sekarang Ya Udah Udah Silahkan Silahkan Tetapi Kalau Kita Lanjutkan Boleh Apa Kita Lanjutkan Kalau Kamu Berat Saya Ngikut Saya Senang Dengan Diskusi Berarti Ini Sebentar Biar Nanti Ketika Selesai Diskusi Tidak Ada Apa Ya Sebentar Ini Aku Nomerator Biar Tidak Ada Setelah Diskusi Terjadi Apa Ya Namanya Itu Germeng Oppo Germeng Saya 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 Setelah Dis Oh Si Sugi Ini Aku Temanya Ini Kok Larinya Kesitu Takutnya Begitu Ya Jadi Kita Sepakati Takutnya Takutnya Nanti Setelah Selesai Diskusi Ini Si Aku Tadi Temanya Begini Kok Larinya Kesain Takut Seperti Itu Baik Sekarang Sains Baik Sekarang Kita Fokus Tentang Sain Disepakati Atau Tidak Saya Tidak Saya Sani Sugi Sepakat RK Sepakat Ya Mau Kristologi Oke Mau Sain Oke Saya Tawarkan Lagi RK Mau Sains Atau Mau Kristologi Awalnya Kristologi Baik Lari Sains Jadi Gimana Mau Sains Atau Kristologi Tidak Aku Tanya Makanya Kamu Mau Sain Apa Kristologi Saya Kristologi Saya Udah Siap Dapat Baik Oke Teman 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 Temanya Kita Ganti Sekarang Temanya Kristologi Jadi Sain Kita Keep Dulu Ya Ini Waktunya Untuk Berbicara Saya Balikan Dulu Sain 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 Kali Ini Loh Enggak Ini Sebentar Tanggung Kali Udah Tanggung Kali Muter Muter Sih Tadi Udah Oke Katanya Sekarang Saya Jadi Biar Karena Materi Yang Sudah Disiapkan Keluar Lari Ketak Dulu Saya Tegaskan Lagi Nih Jangan Sampai Setelah Disku Gumam Gumam Yang Kemudian Tidak Dengan Misalnya Misalnya Nih Wah Si Sugi Maros Saya Saya Improvisasi Kan Si Sugi Nih Aku Temanya Kristologi Kok Kesain Sih Wah Ini Gak Adil Nah Khawatir Terjadi Khawatir Terjadi Ada Kata Semacam Saya Sepakat Sains Sepakat Kalau Sepakat Saya Ambilkan Timernya Ketika Ada Berbicara Saya Jalankan Timernya Ini Sugi Ustadz Sugi Mengatakan Gereja Katolik Pada Waktu itu Menjatuhkan Hukuman Pengasingan Kepada Galileo Dan Galilei Ini Bantahan Pertama Yang Sox Dari Keluar Dari Sugi Karena Galileo Dan Galilei Tidak Mampu Membuktikan Teori Heliosentris Dan Bumi Itu Bulatnya Pada Waktu Itu Orang Tidak Percaya Bahwa Bumi Itu Seperti Apa Pusatnya Seperti Apa Sehingga Ada Hukuman Hukuman Mati Tetapi Jauh Sebelum Galileo Mengatakan Bahwa Bumi Berotasi Pada Korosnya Alkitab Sudah Mengatakan Dalam Yesaya 40 Ayat 22 Tadi Ya Itu Berbicara Tentang Itu Kemudian Kalau Saya Ingin Bertanya Lagi Saya Ingin Berbicara Tentang Dalam Kejadian Pasal 1 Ayat 1 Ini Ustaz Sugi Membawakan Ayat Ini Pada Mulanya Alam Menciptakan Ini Ada Berapa Hari Penciptaan Dalam Alkitab Sangat Jelas Sangat Jelas Alkitab Pertanyaan Saya Nafasmu Sangat Ini Saya Malas Diskusi Kayak Gini Karena Ini Gak Enak Ini Baik Bisa Saya Bidang Tidak Timernya Juga Gimana Sudah Gak Kondusif Ini Oke Timernya Saya Ini Timernya Saya Silahkan Ada Berbicara Timernya Sudah Saya Stop Silahkan Saya Kasih Anda Waktu Lebih Oke Silahkan Ada Berbicara Di Dalam Surah Yunus Saya Pengen Anda Buktikan Dalam Surah Yunus Ayat Yang Ketiga Dengan Surah Al Furkan 8 Masa Atau 6 Masa Kalau Alkitab Jelas Berapa hari Hari keempat Ini hari keempat Ya Hari kelima Hari ke enam Ada ini jelas Ini hari kelima Jelas nih Disini Saya Ingin Tanya Di dalam Surah Yunus Ayat Tiga Dengan Surah Al-Furkan Ayat Yang Keenam Sampai Dengan Ayat Yang Ke Dua Belas Dari Ayat Yang Kesembilan Ya Tapi Dua Mana Yang Benar Enam Atau Lapan Ya Dalam Surah Yunus Dengan Surah Eh Maaf Kies Fusilat Kies Fusilat Ayat Sembilan Sampai Dua Saya Bertanya Karena Kedingungan Saya Ya Bukan Karena Bermaksud Apa Apa Ya Dalam Surah Yunus Ayat Yang Ketiga Atau Kies Fusilat Ayat Sembilan Sampai Dua Belas Kalau Alkitab Sudah Jelas Dari Kejadian Pasal Satu Satu Aja Silakan Buktikan Oke Sudah Cukup Silakan Ustaz Menter Oke Ini Waktunya Masih Dua Menit RK Halo Saya Kasih Aja Baik Seri Ustaz Sugi Ustaz Sugi Berbicara Waktu Saya Jalankan Baik Disini Dia Belum Bisa Membuktikan Antara Kesesuaian Bibel Dengan Sain Itu Kesalahan fatal Disitu Padahal Temanya Adalah Itu Pembuktian Kitab Suci Dan Sain Ya Anda Belum Bisa Membuktikan Salah Satu Contoh Kejadian Satu Ayat Satu Sesuai Ilmu Pengetahuan Apa Teori Apa Bintang Kembar Nebula Big Bang Atau Teori Apa Nah Itu Anda Belum Bisa Menunjukkan Sementara Saya Sudah Menunjukkan Bahwa Al-Quran Menceritakan Awal Mulacat Terciptanya Langit Dan Bumi Diawali Adanya Big Bang Itu Menurut Ilmu Pengetahuan Bagaimana Dengan Al-Quran Al-Quran Mengatakan Apakah Orang-orang Kafir Tidak Tahu Bahwasannya Langit Dan Bumi Dulu Adalah Satu Yang Padu Lalu Kami Pisahkan Keduanya Ini Big Bang Ilmu Big Bang Tidak Ada Ilmu Yang Menyangkal Semuanya Sepakat Ya Itu Satu Anda Pertanya Tentang Penciptaan Enam Masa Atau Delapan Masa Ini Saya Uraikan Di Dari Surah An-Naziat Ayat Ke 13 Eh Ayat Ke 27 Sampai Ayat 20 Eh Mana Tadi Sampai Ayat 33 Ya Menurut Surah An-Naziat Di Dalam Ini Disitu Dikatakan Apakah Kamu Apakah Kamu Lebih Sulit Pencipta Atau Langit Ya Pertama Yang Diciptakan Itu Langit Allah Telah Membinanya Nah Di Ayat 27 Ayat 28 Dia Meninggikan Bangunannya Lalu Menyempurnakannya Ayat 28 Ayat 29 Dan Dia Menjadikan Malamnya Gelap Gulita Ini Ke Uriannya Saja Jadi Hari Pertama Itu Penciptaan Langit Ya Bukan Hari Masa 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 Pertama Penciptaan Langit Masa Kedua Pengembangan Dan Penyempurnaan Ini berbicara Tentang Langit Masih Langit Antariksa Kemudian Di pasal ketiga Ini baru Masuk ke Bagian bumi Pembentukan Apa Di bagian tiga ini Pembentukan Tata Surya Karena Karena Di sini Di ayat 29 Itu Bercerita Tentang Siang Dan Malam Ya Mana Tadi Bentar Bercerita Dan Di 29 Ya Dan Dia Menjadikan Malamnya Gelap Gulita Dan Menjadikan Siangnya Terang Benderang Nah Kemudian Di Pasal ketiga Ya Ini tadi Pembentukan Tata Surya Termasuk Bumi Ya Terus Kemudian Di Masa Keempat Itu Awal Mula Daratan Masa Kelima Itu Penciptaan Air Masa Keenam Proses Geologi Termasuk Apa Namanya Diciptakannya Gunung Gunung Terus Tumbuhan Ya Itu Di Hari Keenam Nah Untuk Menjawab Itu Dari Fase Ketiga Yang Berbicara Tentang Bumi Sampai Ke Ini Ke Masa Keenam Inilah Yang Disebut Empat Hari Jadi Khusus Penciptaan Langit Itu Dua Hari Penciptaan Bumi Semuanya Adalah Empat Hari Jadi Empat Hari Disitu Adalah Keseluruhan Dari Penciptaan Bumi Ya Nah Ini saya Bacakan ya Disini Dikatakan Jika Diurutkan Dari Masa Ketiga Hingga Masa Keenam Maka Empat Masa Tersebut Dapat Dikorelasikan Dengan Empat Masa Dalam Surah Fusilat Ayat Sepuluh Yang Berbunyi Dan Dia Menciptakan Bumi Itu Gunung Gunung Yang Kokoh Diatasnya Dia Memberikannya Dan Apa Memberkahinya Dan Dia Menentukan Padanya Kadar Makanan Makanan Penghuninya Dalam Empat Masa Jadi Seluruh Penciptaan Bumi Itu Adalah Empat Masa Bukan Enam Masa Ditambah Dua Masa Jadi Lepas Masa Enggak Enggak Seperti Itu Perhitungannya Ya Masih Ada Waktu Gustav Nandar Halo Gustav Nandar 15 15 Detik Waduh 15 Detik Gak Cukup Nah Sebentar Tambah Satu Menit Lagi Oke Gak 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 Di Dalam Al-Quran Disini Penciptaan Siang Malam Matahari Ini Terjadi Penciptaan Siang Malam Ini Sudah Ada Matahari Sementara Kalau Kita Lihat Bibel Di Dalam Kitab Kejadian Satu Ayat 5 Sampai Ayat 3 Sampai Ayat 5 Disitu Di Hari Pertama Ada Siang Dan Malam Sementara Mataharinya Diciptakan Hari Keempat Kejadian Satu Ayat 14 Sampai Ayat 19 Berfirman Allah Blah 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 Ya Jadilah Benda Benarang Blah Blah Itulah Hari Keempat Udah Cukup Saya Terima kasih Silahkan R Oke Terima kasih Saya Baca Boleh Cuma Baca Boleh Saya Boleh Jangan Marah Saya Cuma Baca Ya Minta Maaf Ya Saya Sudah Dulu Ini Dalam Kiusyus Ayat Yang Ketiga Sesungguh Tuhan Adalah Menciptakan Langit Enam Masa Enam Dalam Nah Disini pun Kalau berbicara Tentang Enam Masa Ini Enam Masanya Enam Mari kita Lihat Difusilah Yunus ayat Yang ketiga Ayat Sembilannya Dua Masa Silahkan Dan Kamu Pulah Sekutu Bagimu Tuhan Semestalah Ya Kan Kemudian Maaf Di Ayat Yang Kesepuluh Ya Sudah Dua Ya Ayat Sembilan Dua Masa Dua Ini Kemudian Disini Ayat Yang Kesepuluh Diciptakan Gunung-gunung Yang Kamu Atasnya Lalu Memberkati Semua Empat Masa Ayat Yang Kesepuluh Ini Empat Masa Sudah Enam Dua Tambah Empat Enam Ya Kan Di Ayat Yang Kedua Belas Ini Lalu Dia Menambah Dua Lagi Dia Menciptakan Tujuh Langit Dua Masa Dua Tambah Empat Tambah Dua Lapan Nah Benarnya Yang Mana Karena Maaf Ya Maaf Ya Ini Saya Buka Di Sunnah.com Lagi Ya Maaf Sekali Maaf Sekali Ya Sunnah.com Saya Buka Di sini Perkataan Ini Allah Ini Glorious Ini Dikatakan Oleh Baginda Ya Maaf Ya Translate Ya Ini Dikatakan Baginda Maaf Nah Di sini Dikatakan Baginda Allah SWT Menciptakan Tanah Lihat Nah Tanah Lihat Hari Kedua Gunung Hari Minggu Dua 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 Hari Ketiganya Pohon Hari Senin Benda Benda Selasa Lima Cahaya Rabu Bintang Itu Hari Kamis Ya Kemudian Hari Jumat Ini Pada Pasar Ada Menciptakan Lagi Berarti 7 hari Itu Hadis Apa Itu Saya Buka Di Sunnah.com Pak Hadis Apa Namanya Hadis Maaf Saya Membaca Ini Saya Suka Suka Membaca Jadi Saya Bukanya Di Sini Hadis Apa Nah Ini Hasahi Muslim Sunnah.com 2789 Ya Maaf Ya Ini Saya Buka 2789 Jadi Ada Tiga Tiga Hal Bentar Sahafi Muslim 27 Saya Temukan Ini Pak Maaf Ya Bentar 27 89 89 89 Lanjut Lanjut Ya Jadi Saya Sebagai Pembaca Saya Sebagai Pembaca Penikmat Pembaca Saya Agak Sedikit Kedingungan Pak Kalau Berbicara Tentang Sains Nah Ini Dia Berkata Di Yunus Mengatakan 6 Di Pusilat Ada 4 2 Tambah 4 Tambah 2 Jadinya 8 Kemudian Di Sunnah.com Ini 7 Yang Benar Yang Mana Pak Saya Ingin Bertanya Ini Karena Saya Kurang Begitu Paham Silahkan Pohon Penjelasannya Oke Disini Sesungguhnya Tuhan Kamu Dialah Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam 6 Masa Langit Dan Bumi Dalam 6 Masa Maka Tadi Sudah Saya Jelaskan Ureannya Langit Dan Bumi 6 Masa Dua Hari Untuk Langit Yaitu Di Ayat 27 Dan Ayat 28 Ini Bercerita Tentang Langit Kemudian Ayat 29 30 31 32 33 Ini Berbicara Tentang Bumi Ini Kan Empat Nih Ya Dari Apa Dari Dari Tiga Nih Nih Ya Di Masa Ketiga Pembentukan Tata Surya Termasuk Bumi Ya Di Ayat 29 Bunyinya Mana Tadi Di Ayat 29 Bunyinya Ya Dan Dia Menjadikan Malamnya Gelap Gulita Dan Menjadikan Siangnya Terang Benderang Ya Nah Di Ayat 30 Dan Bumi Sesudah Itu Dihamparkan Ia Memancarkan Daripadanya Mata Air Dan Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Dan Gunung-gunung Dipancarkannya Dengan Teguh Semua Itu Untuk Kesenangan Kesenangan Dan Untuk Binatang Binatang Ternak Mu Nah Jadi Jelas Sekali Itu Bukan 6 Ditambah 2 Bukan Ini kan Jelas Ini ureannya Di Masa Pertama Penciptaan Langit Masa Kedua Pengembangan Penyempurnaan Langit Ya Terus Masa Ketiga Pembentukan Tata Surya Termasuk Bumi Terus Masa Keempat Awal Mula Dataran Bumi Ya Masa Ke Saya Mohon Maafin Terus Dulu Ini Tadikan Waktunya RK Ini Mau Tik Tok Apa Pakai Timer Bicara Saya Udah Selesai Nanti Si Pak Sugi Selesai Rasa Sudah Selesai 5 Menit Target Ya Habis Itu Nanti Oper Ke Saya Masa Kelima Pengiriman Air Ke Bumi Atau Penciptaan Air Nah Di Masa Keenam Ini Termasuk Gunung Dipancangkan Terus Tumbuh-tumbuhan Dan Hewan Nah Mengenai Hades ini Ini Manusia Tidak Masuk Kedalam Penciptaan Jagad Raya Karena Manusia Diciptakan Di Surga Dimana Allah Berfirman Kepada Malaikat Wa Kola Rob Buka Malaikati Ini Jailung Fil Arti Kholifah Berfirman Allah Kepada Malaikat Aku Akan Menjadikan Manusia Di Bumi Untuk Menjadi Kholifah Jadi Penciptaan Adam Itu Di Surga Menurut Pandangan Islam Jadi Tidak Masuk Kedalam Ruang Lingkup Penciptaan Tata Suria Tidak Masuk Gitu Nah Kalau Penciptaan Tata Suria Jagad Raya Ini Ini Namasa Disitu Jadi Tujuh Masa Karena Adam Ini Ditambahkan Disini Padahal Adam Itu Diciptakan Di Surga Gitu Nah Anda Belum Menanggapi Sain Mana Yang Sesuai Dengan Bible Itu Yang Saya Minta Dari Tadi Ya Ada Hari Pertama Ada Siang Ada Malam Matahari Diciptakan Hari Keempat Apakah Ini Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan Sementara Kita Tahu Terjadi Di Bumi Ini Adalah Tidak Bisa Terlepas Dari Namanya Aksi Reaksi Hukum Akibat Sebab Ada Terang Akibat Sebab Ada Benda Penerang Akibatnya Ada Terang Itu Tidak Bisa Terpisah Bagaimana Di Hari Pertama Ada Siang Dan Malam Mataharinya Diciptakan Hari Keempat Kejadian Satu Ayat Tiga Sampai Ayat Lima Kejadian Empat Belas Sampai Ayat Sembilan Belas Berbimana Allah Jadilah Benda Benda Penerang Untuk Memisahkan Dari Gelap Sebagai Tanda Waktu Bulan Dan Masa Masa Allah Menciptakan Dua Benda Yang Sang Besar Untuk Menerangi Bumi Allah Juga Mencipta Benda Yang Lebih Besar Untuk Masa Siang Benda Yang Lebih Kecil Untuk Masa Malam Allah Juga Menciptakan Bintang Bintang Di Cakrawal Untuk Menerangi Bumi Allah Melihat Semuanya Itu Baik Jadilah Petang Jadilah Pagi Hari Keempat Hari Keempat Ada Matahari Bagaimana Di Oke Maaf Ustaz Sugi Saya Agak Sedikit Tinggu Ustaz Sugi Saya Catat Ini Saya Catat Ustaz Sugi Nah Ini Menurut Sahih Muslim 2789 Ya kan Kata Baginda Ini Tabe Ya 7 hari Ini kan Nih Saya Catat Yang Ustaz Sugi Ngomong Tadi kan Saya Catat Sesuai Dengan Sahih Muslim Ya 2789 Ini 7 hari Ya Nah Yang Ustaz Sugi Ngomong Tadi Saya Sangat Menghargai Ustaz Sugi Saya Sangat Menghargai Makanya Saya Catat Saya Ketik Nah Kemudian Ini Dalam Sahih Muslim Kemudian Di Dalam Surat Yunus Ayat Yang Ketiga Ini 6 hari Ustaz Sugi Kemudian Di Pusilat Ini 8 Nah Ini Saya Mau Percaya Yang Mana Yang Ini Yang Yang Di Atas Sini Yang Disini Tunus Atau Yang Disini Karena Kita Berbicara Tentang Sains Kemudian Ustaz Sugi Maaf Saya Buka Lagi Tentang Penciptaan Ini Di Dalam Al-Bako Maaf Ya Saya Ijin Baca Hormat Ya Sesungguhnya Tabek Tabek Ini Tabek Penciptaan Langit Dan Bumi Bergantian Malam Dan Siang Bakhtera Ada Bakhtera Berlayar Dalam Penciptaan Ini Gimana Ustaz Sugi Saya Sedikit Bingung Ustaz Sugi Dalam Penciptaan Ini Ada Bakhtera Juga Ustaz Sugi Saya Sedikit Saya Minta Penjelasan Dari Ustaz Sugi Terima Kasih Ustaz Sugi Ya Hormat Tabek Saya Bingung Saya Tanya Saya Bingung Yang Ini Saya Bingung Yang Tade Ustaz Sugi Bisa Mohon Pencerahannya Ya Hormat Silahkan Ustaz Itu Bagaimana Dijawab Pertanyaan Saya Bagaimana Kasus Di Dalam Kitab Itu Ya Di Dalam Kitab Kami Ustaz Sugi Ini Penciptaan Kami Ini Pertulisnya Jelas Ustaz Sugi Ya Maaf Saya Boleh Waktunya Nanti Agak Sedikit Ini Ya Bro Yonatan Ya Pada Mulanya Elohim Menciptakan Langit Dan Bumi Lalu Elohim Berfirman Terang Jadilah Terang Mata Jadi Nah Pada Elohim Melihat Terang Itu Baik Memisahkan Antara Gelap Nah Dan Untuk Terang Elohim Menyebut Siang Gelap Dan Jadilah Petang Itulah Hari Pertama Hari Pertama Kemudian Elohim Berfirman Cakrawala Memisahkan Langit Nah Elohim Berfirman Udah Hari Pertama Antara Cakrawala Dengan Air Cakrawala Dan Demikian Dan Elohim Menyebut Cakrawala Langit Dan Jadilah Petang Jadilah Pagi Hari Kedua Nih Saya Tandahin Kemudian Biarlah Air Ada Di Langit Itu Dikumpulkan Suatu Tempat Nah Kemudian Juga Kering Elohim Hari Ini Hari Keberapa Dua Ini Sampai Dengan Hari Keberapa Ini Hari Ketiga Kemudian Ada Lagi Dengan Hari Ke Hari Ke Empat Kemudian Menglihat Itu Semua Baik Hari Kelima Hari Kelima Berfirman Terus Kemudian Menciptakan Hari Kelima Ada Hari Ke Enam Nah Jelas Ini Ada Hari Ke Enam Itulah Hari Ke Enam Mentok Nih Disini Nah Kan Alkitab Kan Jelas Kalau Dari Alat Tidak Ada Enam Tidak Ada Delapan Tidak Ada Empat Tambah Dua Tambah Dua Dua Tambah Empat Tambah Dua Jadi Lapan Kemudian Di dalam Al-Bakur 164 Ada Kapal Di Hari Penciptaan Itu Kapal Itu Ada Apa Itu Maaf Ya Saya Tunjukkan Lagi Kok Di Hari Penciptaan Ini Ada Kapal Berisikan Muatan Katanya Disini Ada Kapal Berlayar Berisikan Muatan Nah Ini Kalau Dalam Tafsir Ibn Katsir Mengatakan Kapal Yang Berlayar Laut Ini Membawa Apa Yang Berguna Bagi Manusia Saat Penciptaan Awal Awal Ustaz Sugi Mungkin Kalau Rasa Kalau Jawaban Saya Kurang Memuaskan Minta Maaf Tetapi Yang Saya Ingin Tanyakan Supaya Saya Dapat Wafasan Tentang Penjelasan Dari Ustaz Sugi Tentang Kapal Kapal Yang Ada Di Dalam Penciptaan Itu Kayak Gimana Dengan 4 6 Di Surat Yunus Tambah Di Fasilat Itu Ada 8 Dengan Di Sahih Muslim 2789 Ada 7 Ini 7 6 Atau 8 Terus Ada Kapal Itu Saya Bingung Ustaz Sugi Mohon Pencerahannya Ustaz Silakan Tabet 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 Permasalahan Yang Saya Tunjukkan Gak Bisa Dia Bahas Gak Bisa Dia Tunjukkan Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan Atau Tidak Itu Satu Belum Lagi Kontradiksi Yang Saya Sampaikan Mengenai Penciptaan Siang Malam Di Hari Pertama Tapi Mataharinya Nongol Di Hari Keempat Ini Kok Bisa Bagaimana Ini Gak Dijawab Juga Nah Kalau Anda Membaca Urut Urut Tanya Hapal Saya Hapal Maso Logika Atau Tidak Contoh Di Hari Kedua Ada Pemisahan Air Hendaklah Cakrawala Itu Memisahkan Air Yang Dibawah Dan Air Yang Diatas Apakah Ini Berupa Air Langsung Dipisahkan Atau Berupa Uap Kalau Langsung Berpisah Berupa Air Seharusnya Di Atas Ada Air Sekarang Kapal Terbang Nyelem Tapi Yang Kita Tahu Adalah Penguapan Yaitu Berupa Mendung Nah Itu Tidak Bisa Lepas Dari Sinar Matahari Bagaimana Di Hari Kedua Ada Penguapan Sementara Matahari Diciptakan Hari Keempat Nah Coba Ini Dibahas Dek Ya Kemudian Mengenai Surah Al-Baqarah Ini Tidak Berbicara Tentang Hari Hari Penciptaan Kalau Kita Baca Itu Jelas Ayatnya Ya Dan Di Antara Manusia Ada Orang Yang Menyembah Tuhan Selain Allah Sebagai Tandingan Ayat 64 Ya Bentar 164 Sesungguhnya Pada Penciptaan Langit Dan Bumi Koma Pergantian Malam Dan Siang Kapal Berlayar Di Laut Dengan Muatan Yang Bermanfaat Bagi Manusia Apa Yang Diturunkan Allah Dari Langit Berupa Air Lalu Dengan Itu Dihudupkannya Bumi Setelah Mati Kering Dan Ditebarkan Di Dalamnya Bermacam Macam Binatang Dan Perkisaran Angin Dan Awan Yang Dikendalikan Antara Langit Dan Bumi Semua Itu Merupakan Tanda Tanda Kebesaran Allah Bagi Orang Yang Mengerti Ini Tidak Berbicara Tentang Hari Penciptaan Ini Berbicara Tentang Di Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Ini Ada Tanda Tanda Kebesaran Allah Termasuk Kapal Yang Berlayar Di Laut Itu Kalau Itu Tidak Ada Izin Dari Allah Maka Kapal Itu Tenggelam Ini Tidak Berbicara Tentang Penciptaan Tidak Ada Tanda Tanyakan Ke Siapapun Coba Kita Lihat Tafsirnya Kita Lihat Tafsirnya Benar Quran Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Ayat 164 Sistemnya Tidak 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 Nanti Saya Tunjukkan 164 Sesungguhnya Pada Penciptaan Bentar Nanti Kita Klik Tafsirnya Ini Sesungguhnya Coba Kita Klik Tafsirnya Sesungguhnya Pada Penciptaan Nangis Dan Bumi Pergantian Malam Dan Siang Kapal Yang Berlayar Di Laut Dengan Muatan Yang Bermanfaat Bagi Manusia Apa Yang Diturunkan Allah Dari Langit Berupa Air Lalu Dengan Air Itu Dihidupkannya Bumi Setelah Mati Kering Dan Dia Tebarkan Di Dalamnya Bermacam Macam Binatang Dan Perkisaran Angin Dan Awan Yang Dikendalikan Antara Langit Dan Bumi Semua Itu Sungguh Merupakan Tanda Tanda Kebetaran Allah Dia Yang Menciptakan Bumi Untuk Keperluan Manusia Maka Seharusnya Manusia Memperhatikan Dan Merenungkan Rahmat Allah Yang Magi Itu Karena Yang Dengan Memperhatikan Isi Alam Semuanya Akan Bertambah Keyakinan Dia Pada Keesaan Dan Kekuasaannya Akan Bertambah Luas Ilmu Pengetahuan Mengenai Alam Ciptaannya Mengetahui Itu Dapat Dimatakan Sebagai Allah Yang Mengetahui Dalam Ayat ini Allah Menuntun Manusia Jadi Jelas Sekali Ini Tidak Berbicara Tentang Penciptaan Di Mana Berbicara Tentang Hari-hari Penciptaan Ini Berbicara Tentang Kekuasaan Allah Ini Panjang Kalau Mau Kita Baca Ini Sudah Cukup Itu Untuk Membuktikan Kebesaran Allah Tidak Berbicara Tentang Hari Penciptaan Ini Gimana Ini Anda Anda Tidak Bisa Membuktikan Kita Sesuai Dengan Saya Ini Gimana Nih Bas Kayaknya Nggak Ada Perlawanan Gimana Silahkan Ustaz Sugi Mungkin Bertanya Ini Masih Ada 21 Detik Itu Pertanyaan Saya Tadi Bagaimana Ada Siang Di Hari Pertama Siang Malam Di Hari Pertama Tapi Mataharinya Nongol Di Hari Keempat Bukankah Terjadinya Siang Dan Malam Itu Dipengaruhi Oleh Rotasi Bumi Bumi Berotasi Sehingga Bergantian Siang Dan Malam Habis Ustaz Sugi Alarm Sudah Berbunyi Saya Reset Waktunya Silahkan RK Pertanyaannya Kenapa Ada Siang Dan Malam Sementara Matahari Baru Diciptakan Di Hari Keempat Siang Dan Malam Sudah Ada Di Hari Pertama Silahkan Bang RK Saya Mulai Ketika Anda Berlarasi Terima Kasih Jawaban Jawaban Kita Ini Mungkin Ada Yang Rasa Belum Cukup Atau Tidak Itu Tidak Ada Masalah Tapi Saya Akan Coba Jawab Sebelum Diciptakan Matahari Sebelum Diciptakan Matahari Dari Mana Datangnya Terang Itu Dari Mana Datangnya Terang Itu Nandar Nafasmu Astagfirullah Adin Aku Tidak Boleh Bernapas Astagfirullah Dekat Tani Itu Nafasmu Dengan Dengan Hidung Itu Oke Saya Bukakan Saya Bukakannya Di Dalam Jadi Terang Apa Sebelum Matahari Itu Diciptakan Saya Bukakan Di Dalam Yesaya Itu Terangnya Itu Berasal Dari Mana Terangnya Itu Berasal Dari Mana Yesaya Pasal Yang Ke 60 Ayat Yang Ke 20 Bisa Bukakan Saya Bukakan Untuk Kita Semua Ya Nah Oke Nice Yesaya Pasal 60 Mataharimu Tidak Lagi Akan Menjadi Terang Bagimu Dan Bulan Tidak Akan Memudar Karena Yote Pave Akan Menjadi Terang Abadi Dan Hari Perkabungan Akan Berakhir Jadi Terang Sebelum Matahari Diciptakan Ala Itu Adalah Terang Ara Ala Itu Adalah Terang Jelas Di dalam Yesaya Pasal 60 Nah Nah Ini lagi Saya ingin Pertanyaan Yang Buat Saya Sudah Jawab Entah Percaya Atau Tidak Entah Mau Apa Bagaimana Atau Tidak Saya Ada Pertanyaan Lagi Untuk Ustaz Sugi Yang Buat Saya Bingung Tentang Sains Ini Food Ayat Yang Ke 40 Apakah Sains Disini Membuktikan Bahwa Singa Itu Ketika Bersin Keluar Kucing Dari Mana Sains Membuktikan Itu Apakah Sampai Sekarang Sains Itu Masih Ada Bahwa Ketika Dalam Food Ayat 40 Ketika Singa Itu Bersin Keluar Kucing Itu Yang Buat Saya Bingung Juga Saya Mohon Pencerahan Dari Ustadz Sugi Dan Maaf Ustadz Sugi Yang Ustadz Sugi Bilang Tadi Di Dalam Al-Baqoro Ayat Yang Ke 164 Ustadz Sugi Mengatakan Itu Bukan Pencipta Tapi Maaf Bermohon Maaf Saya Sedikit Agak Sedikit Bingung Ustadz Sugi Bahwa Disini Ada Dua Pertanyaan Saya Pertanyaan Ustadz Sugi Tentang Terang Saya Udah Jawab Tetapi Disini Disini Pergantian Malam Sesungguhnya Pada Penciptaan Langit Dan Duni Pergantian Malam Dan Siang Bahtera Yang Berlayar Di Lau Ada Bahtera Ini Berbicara Tentang Penciptaan Nah 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 Kemudian Ini Penciptaan Ada Bahtera Yang Berlayar Kemudian Yang Buat Saya Jadi Bingung Lagi Ustadz Pak Ustadz Mohon Pencerahan Yang Buat Saya Bingung Tadi Pak Ustadz Belum Tentukan Pilihan Pak Ustadz Bahwa Bumi Ini Alam Semesta Ini Diciptakan Tujuh Sesuai Dengan Sahih Muslim Tentukan Pilihan Yunus Ayat Yang Ketiga Atau Kies Fusilat Lapan Masa Saya Belum Dapat Penjelasan Ustadz Sugi Bisa Kasih Pilihan Yang Mana Yang Harus Saya Ikuti Ustadz Sugi Supaya Saya Tidak Bingung Jadi Ada Tiga Pertanyaan Saya Satu Pertanyaan Saya Kalau Ustadz Sugi Merasa Tidak Benar Tidak Apa Saya Maklum Saya Silahkan Kembalikan Pertanyaan Pada Ustadz Sugi Format Tabe Oke Anda Menjawab Kejadian Satu Ayat Satu Sebentar Ustadz Sugi Waktu ini Waktu RK Masih Ada RK Mau Dilemper Apa Gimana Saya Agak Bingung Saya Lebih Banyak Ingin Butuh Pencerahan Dari Berarti Ini TikTok Aja Kalau Gitu Ya Gak Usah Pake Timer Ya Tapi Tetap Ada Moderator Gak Apa Ada Aku Tetap Berarti Gak Usah Pake Timer Ya Kita TikTok Aja Nanti Aku Yang Memandu Ya Kalau Ada Terjadi Oke Kalau Gitu Terima kasih Aku Gak Bernafas Oke Ustadz Apa Ustadz Jangan Bernafas Oke Anda Mau Mengatakan Bahwa Ini Berbicara Penciptaan Ya Bukan Berbicara Ke Tuhannya Anda Menunjukkan Bahwa Kejadian Satu Berarti Kalau Terang Itu Tuhan Itu Sendiri Padahal Ayatnya Disitu Dikatakan Berfirman Jadilah Terang Karena Terang Itu Tuhan Sendiri Boleh Enggak Saya Bilang Berfirman Jadilah Tuhan Boleh Kalau Terang Itu Tuhan Itu Sendiri Sebagaimana Asumsi Anda Maka Pertanyaannya Boleh Enggak Saya Katakan Berfirman Allah Jadilah Tuhan Karena Terang Itu Tuhan Nah Ini Bantahan Saya Kalau Memang Terang Di Hari Pertama Itu Adalah Cahaya Dari Tuhan Makanya Seharusnya Di Hari Pertama Tidak Ada Siang Malam Sebagaimana Yang Terjadi Di Wahyu 21 Ayat 22 Ayat 22 Ayat Wahyu 22 Ayat 5 Disitu Dikatakan Bahwa Kota Itu Tidak Perlu Tidak Memerlukan Matahari Bahkan Pintu Gerbanya Tidak Ditutup Karena Disana Malam Tidak 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 Anak Domba Adalah Lampunya Seharusnya Kalau Di Hari Pertama Cahaya Yang Menerangnya Adalah Cahaya Kemuliaan Tuhan Di Hari Pertama Seharusnya Tidak Ada Siang Dan Malam Itu Konsekuensinya Ya Tapi Waktanya Di Hari Pertama Ada Siang Dan Ada Malam Siang Dan Malam Secara Logika Secara Fakta Terjadi Bumi Berotasi Bagaimana Mungkin Di Hari Pertama Bumi Berotasi Sementara Mataharinya Diciptakan Hari Keempat Bukankah Bumi Berotasi Itu Bumi Berotasi Itu Dipengaruhi Gaya Gravitasi Gaya Tarik Menarik Antara Bumi Dan Matahari Bagaimana Ada Bumi Berputar Pada Porosnya Mataharinya Belum Satu Yang Kedua Bagaimana Di Hari Kedua Ada Penguapan Mataharinya Belum Ada Penguapan Itu Dibutuhkan Sinar Matahari Tidaklah Cakrawala Itu Memisahkan Air Yang Di Bawah Yang Di Atas Nah Berpisahnya Ini Berpisah Begitu Saja Kalau Berpisah Begitu Saja Seharusnya Di Atas Ada Air Tapi Diatas Tidak Ada Air Yang Ada Mendung Berarti Itu Proses Penguapan Penguapan Itu Dibutuhkan Namanya Sinar Matahari Ya Kemudian Tadi Berbicara Tentang Surahud Surahud Tidak Ada Disitu Dikatakan Bersin Singa Itu Dimana Itu Tidak Ada Surahud Ayat 40 Yang Anda Sebut Hingga Apabila Perintah Kami Datang Ketan Nur Dapur Telah Memancarkan Air Kami Berfirman Muntahkanlah Kedalamnya Kapal Itu Dari Masing-masing Hewan Sepasang Jantan Dan Betina Dan Juga Keluargamu Kecuali Orang-orang Yang Telah Terkena Ketetapan Terdahulu Muat Muatkanlah Bukan Muntahkanlah Maaf Salah Baca Hingga Apabila Perintah Kami Datang Ketan Nur Dapur Telah Memancarkan Air Kami Berfirman Muatkanlah Kedalamnya Kapal Itu Dari Masing-masing Hewan Sepasang Sepasang Jantan Dan Betina Dan Juga Keluargamu Kecuali Orang-orang Yang Telah Terkena Ketetapan Terdahulu Dan Muatkan Pula Orang-orang Beriman Ternyata Orang-orang Beriman Yang Bersama Dengan Nur Hanya Sedikit Dimana Ada Singa Muntah Kucing Bersin Kucing Dimana Nggak Ada Nah Kemudian Mengenai Hadis Yang Anda Bawa Itu Digabung Dengan Penciptaan Adam Sementara Kalau Anda Lihat Di dalam Surah Al-Fusilat Atau Surah Anahl Itu Berbicara Yang 6 hari Itu Berbicara Bumi Eh Apa Langit Dan Bumi Bukan Berbicara Manusia Nggak Ada Disitu Tambahan Manusia Tapi Di hadis Itu Satu Hari Lagi Ditambahkan Jadinya Tujuk Apa Kontradiksi Tidak Penciptaan Alam Semesta Jagad Raya Itu 6 hari Ditambah Penciptaan Manusia Adam Kenapa Tidak Dimasukkan Kedalam Al-Quran Penciptaan Adam Karena Adam Diciptakan Di Surga Ya Itu Di dalam Surah Al-Arab Ya Kalau nggak Salah Ada Itu Di Bumi Ada Tempat Tinggal Bagimu Itu Kalau nggak Salah Begitu Ya Nah Bentar Saya Ya Jadi Itu 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 Saja Jawaban Saya Bentar Masih Ada Waktu Guya Silahkan Ustaz Sugi Ini TikTok Jadi Kalau Misalnya Ustaz Sugi Sudah Cukup Silahkan Beri Waktu Kepada RK Dan Apabila RK Juga Keberatan Waktunya Terlalu Lama Tinggal Sampaikan Ustaz Sugi Saya Ini Di dalam Surah Al-Arab Ya Bentar Kapal Tadi Yang kapal Tadi Yang kapal Tadi Itu Begini Saya Analogi Begini Pada Pembangunan Ibu Kota Baru Jalan Tol Lintas Sumatra Itu Kekuasaan Jokowi Ini Saya Umpamakan Seperti Itu Ya Dibangunnya Ibu Kota Baru Di Kalimantan Dibangunnya Jalan Tol Lintas Sumatra Dibangunnya Jalan Tol Lintas Jawa Disitu Bentuk Kekuasaan Jokowi Apa Ini Berbicara Tentang Pembangunan Itu Tidak Itu Berbicara Tentang Kekuasaan Allah Diciptakannya Langit Dan Bumi Bergantinya Siang Dan Malam Ya Tadi Apalagi Diturunkannya Hujan Kapal Yang Berlayar Itu Semua Tanda Tanda Kebesaran Allah Bagi Orang Yang Berpikir Itu Tidak Berbicara Tentang Urut-urutan Penciptaan Tidak Tapi Itu Berbicara Tentang Kekuasaan Allah Ya Apalagi Tadi Yang Belum Saya Komentari Sebentar Ini Saya Bawa Surah Apa Ya Saya Buktikan Bahwa Adam Itu Diciptakan Di Surga Bukan Di Bumi Jadi Jangan Dicampur Ya Jadi Tujuh Hari Itu Ditambah Penciptaan Adam Di Surga Tapi Penciptaan Seluruh Manusia Seluruh Jagad Raya Itu Itu 6 6 Hari Ya Sudah Terima Kasih Ustaz Sugi Saya Bingung Ustaz Sugi Matahari Diciptakan Hari Keberapa Ustaz Sugi Menurut Al-Quran Saya Pengen Tahu Ini Tadi Sudah Saya Jawab Sebenarnya Di Ayat Berapa Di Dalam Quran Surah Anahl 29 Ya Surah Berapa Anahl Itu Berapa 79 Itu Berapa Ya Dan Ayat Berapa 29 Dan Dia Menjadikan Malamnya Gelap Gulita Dan Menjadikan Siangnya Terang Benderang Ada Terus Matahari Di Situ Tidak Tidak Bagaimana Ada Penguapannya Itu Allah Berfirman Allah Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Matahari Dan Bulan Dan Semuanya Itu Beredar Pada Garis Edarnya Maksud Perang Itu Berasal Dari Matahari Tidak Tertulis Memang Setara Terjadi Kalau Matahari Itu Maaf Ya Kalau Matahari Itu Tidak Ada Ini Prosesnya Sangat Mengganggu Juga Sehingga Terang Ini Berasal Dari Mana Kalau Tidak Ada Matahari Yang Diciptakan Disini Ayat Ini Tidak Menemui Kontradiksi Karena Justru Tidak Dikatakan Matahari Itu Diciptakan Hari Berikutnya Maka Ini Tidak Menemui Kontradiksi Keduali Kalau Dikatakan Di Hari Pertama Ada Siang Dan Malam Tapi Mataharinya Hari Keempat Itu Baru Terjadi Kontradiksi Disini Allah Menciptakan Terang Nah Terang Itulah Matahari Itu Karena Terang Itu Matahari Yunus Ayat 5 Tolong Dong Maaf Ini Suruh Logika Jangan Jangan Apa Saya 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 Enggak Suka Ini Banggu Sekalian Ya Baik Teman Teman Aku Aku Kasih Ini Kasih Not Usagi Usagi Sebentar Usagi Sebentar Ini Juga Banyak Teman Teman Muslim Yang Bergabung Tapi Saya Tidak Naikan Karena Memang Takut Mengganggu Jalannya Ini Mengganggu Sekali RK Tinggal Di Block Aja Tinggal Tinggal Ditingking Kan Aja Jadi Teman Teman Yang Muslim Maupun Kristen Ini Khusus Tiga Orang Saya Moderator Kemudian RK Sama Ustaz Sugi Debater Debater Muslim Yang Dari API Juga Mohon Maaf Bang Siapa Tadi Bang Ardian Sedang Lain Tidak Saya Naikan Karena Tadi Perjanjian Tiga Orang Saya Ustaz Sugi Bang RK Saya Yang Memoderatory Saya Yang Memandu Acaranya Kalau Saya Naikan Muslim Satu Khawatirnya Wah Nggak Adil Jadi Kita Mengantisipasi Hal-hal Yang Tidak Enak Di Belakang Oke Silahkan Dilanjut Ustaz Sugi Quran Sudah Berapa Tadi Ya Di Dalam Yunus Ayat 5 Disitu Dikatakan Waladi Ja'ala Samsa Dia'an Dia'an Itu Terang Dialah Allah Yang Menciptakan Matahari Penerang Dan Disitu Dikatakan Dia'an Walkomaro Nuron Ya Jadi kan Beda nih Terangnya Bulan Sama Terangnya Matahari Kalau Matahari Disebut Dia'an Kalau Bulan Disebut Nuron Nuron Itu Artinya Cahaya Yang Dipantulkan Itu Hari Keberapa Ustaz Sugi Bukan Hari Di Islam Tidak Kenal Hari Tapi Masa 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 Ketiga Masa Ketiga Tetapi Di dalam Sahih Muslim 2789 Ini Ditulis Di Hari Kelima Bukan Masa Ketiga Matahari Cahaya Benda Benderang Cahaya Bintangnya Di Hari Kamis Bintang Itu kan Matahari Bintang Bintang Matahari Oke Kita Ke Quran Dulu Nanti Hadis Kita Bahas Nanti Kan Anda Tanya Ayat Kur'an Saya Membaca Oke Oke Ini Kita Ke Quran Dulu Nah Di Al-Quran Di Masa Ketiga Ini Disitu Dikatakan Di Ayat 28 29 Surah Menyebutkan Bahwa Allah Menjadikan Malam Yang Gelap Gulita Dan Siang Terang Diaan Terang Benderang Ini Berbicara Tentang Penciptaan Matahari Pada Masa Ketiga Ini Tidak Kontradiksi Dengan Apapun Karena Al-Quran Tidak Mengatakan Matahari Diciptakan Setelah Ini Al-Quran Nah Nah Di Hadis Itu Nanti Perlu Kita Teliti Lagi Nah Itu Satu Yang Kedua Tadi Saya Membawa Surah Yunus Surah Yunus Menjelaskan Bahwa Bulan Memantulkan Cahaya Matahari Dari Kata Nuron Sementara Menurut Bibel Di Dalam Kitab Kejadian 16 Kejadian 1 Ayat 16 Allah Menciptakan Dua Benda Yang Sangat Besar Di Cakrawala Untuk Menerangi Bumi Siang Benda Yang Lebih Kecil Mengasih Malam Artinya Ini Dua Benda Penerang Ini Tidak Terikat Masing-masing Tidak Terikat Ini Mempunyai Fungsi Masing-masing Sama-sama Dikatakan Benda Penerang Artinya Bibel Mau Mengatakan Bahwa Bulan Memantulkan Apa Memiliki Sinar Sendiri Sebagaimana Matahari Sementara Oke Terima kasih Ustaz Suki Mohon Maaf Ini RK Saya Juga Mohon Maaf Ini Banyak Masukan Dari Penonton Ini Dari Tadi RK Terus Yang Bertanya Saya Bingung Baik 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 Karena Ini Diskusi Jadi Diskusikan Dua Arah Ustaz Suki Tolong Sampaikan Beberapa Pertanyaan Kepada Bang RK Ini Terima kasih Saturkan Kepada RK Yang Sudah Santun Tidak Ngeyel Kita Kondusir Nah Ini Teman Teman Sebagai Percontohan Diskusi Kalau Diskusi Ini Semacam Ini Bang RK Santun Ustaz Suki Santun Tidak Ada Eyal Tidak Otot Ototan Semua Berjalan Dengan Baik Ini Yang Saya Harapkan Selama Ini Jadi Jangan Ini Udah Ngeyel Ada Kata Hujatan RK Tidak Ada Hujatan Ustaz Suki Tidak Ada Hujatan Saya Apresiasi Kepada Kalian Berdua Cuma Dari Tadi RK Bertanya Terus Biar Teman Menggali Mengeksplorasi Mungkin Ustaz Suki Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Kalau Ustaz Suki Tidak Mau Bertanya Tidak Apa Silahkan Saya Sedikit Maaf Ya Ustaz Suki Saya Penasaran Sekali Ustaz Suki Saya Jujur Keras Seperti Ustaz Suki Bilang Tadi Pokok Di Dalam Sahih Muslim Karena Tidak Tertulis Serenetan Hanya Di Dalam Sahih Muslim 27 8 9 Yang Betul Tertulis Serenetan Hari Keberapa Hari Keberapa Hari Keberapa Itu Yang Saya Catat Dari Yang Tadi Kita Baca Pohon Pohon Ini Diciptakan Pada Hari Senin Hari Ketiga Poin Ketiga Hari Senin Ditulis Disini Dalam Sahih Muslim 27 8 9 Sementara Cahaya Cahaya Diciptakan Pada Hari 5 Bagaimana Dia Itu Berapa Namanya Itu Ilmu Ipa Itu Namanya Dia Ber 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 Berarti Tumbuhan Itu Tidak Bisa Hidup Nah Sementara Pohon Sendiri Diciptakan Di Hari Ketiga Bagaimana Pohon Ini Bisa Hidup Itu Cahaya Berasal Dari Allah Sesuai Dengan Yesaya Yesaya Pasal 60 Cahaya Itu Berasal Dari Allah Yesaya 60 20 Cahaya Itu Berasal Dari Allah Nah Yang Sedikit Saya Bingung Kenapa Pohon Diciptakan Hari Ketiga Hari Senin Kemudian Di Cahayanya Disipatkan Hari Kelima Dari Dari Mana Bisa Berbuat Seperti Itu Bisa Bermetam Metam Metam Orkosis Atau Bisa Tunggu Kembang Kalau Tidak Ada Cahaya Silahkan Ustadz Sugi Kalau Saya Sudah Ada Jawaban Yesaya 60 20 Itu Cahaya Berasal Dari Tuhan Ya Itu Itu Tadi Hadis Berapa Tadi Sahih Muslim 27 83 Ya Ya Sudah 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 Bentar Tuhan Nanti Nabi Sola Sala Salam Dan Diriwatkan Dari Jalur Lain Telah Berputus Sintesis Barang Ya 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 Baik 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 Ya Silahkan Ustadz Sugi Nanti Mungkin Kalau Ustadz Sugi Punya Pertanyaan Ya Kalau Enggak Gak Bapak Nanti Ya Itu Tadi Sebenarnya Enggak Ditanggapi Ya Sebenarnya Tidak Dia Tanggapi Dimana Saya Sudah Membuktikan Bahwa Di Hari Pertama Bukan Cahaya Tuhan Karena Kalau Cahaya Tuhan Harus Ada Siang Malam Tidak Ada Siang Malam Sebagaimana Tertulih Dalam Wahyu 21 Ayat 22 Wahyu 22 Ayat 5 Dipaca Baik Kalau Itu Sinar Cahaya Kemuliaan Tuhan Di Hari Pertama Sampai Hari Ketiga Seharusnya Tidak Ada Malam Tapi Disitu Ada Malam Jelas Itu Bukan Dari Tuhan Bukan Ya Maksud Cahaya Tuhan Sama Dengan Cahaya Matahari Maksud Cahaya Tuhan Bisa Dihalangi Aneh Berarti Lemah Sekali Tuhan Nah Kalau Itu Cahaya Tuhan Berarti Tuhan Anda Diciptakan Berfirmanlah Allah Jadilah Terang Terang Itu Tuhan Berarti Berfirmanlah Allah Jadilah Tuhan Begitu Ya Itu Satu Yang Kedua Di Hari Ketiga Diciptakan Tumbuh-tumbuhan Menurut Kitabmu Kejadian Satu Ayat Sembilan Sampai Ayat Tiga Tiga Hari Ketiga Tumbuh-tumbuhan Mataharinya Diciptakan Hari Keempat Bagaimana Bisa Terjadi Mertama Kosis 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 baik silahkan dilanjut ya kalau ada yang kirim permintaan dikit aja RK nggak usah nggak usah bercakap-cakap HP saya sedikit lemot gitu baik-baik oke lanjut 2789 bentar ya kita lihat posisi hadis ya sambil apa dijawab itu dikomentari dulu biar saya sambil nyari data ya silahkan ya dikomentari Bagaimana kalau itu cahaya apa namanya cahaya Tuhan Bagaimana ada siang malam dari pertama sampai ketiga yang satu bagaimana bulan itu memiliki sinar sendiri itu juga belum ditanggapi itu tadi silahkan Bang RK di sekalian dijawab Ustadz Sugi sedang mencari mencari datanya juga silahkan Bang RK siap ya saya baca dulu ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap bulita menutup semuda raya ya bumi masih kosong dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air berfirmanlah Allah jadilah terang sambil Ustadz ya lalu terang itu jadi jadilah terang ini ya terang itu jadi gini Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkan nyelah terang itu dari gelap ya dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu adalah malam jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama hari pertama ini sudah jadilah jadi terang jadi proses fotosintesisnya ada nggak ini kan hari pertama ini pada mulanya menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap bulita menutupi gelap bulita samuda raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi lalu Allah melihat terang itu baik lalu dipisahkan nyelah terang itu dari gelap nah ini hari pertama nih tentunya proses fotosintesisnya ada hari pertama sudah ada nah disini yang buat saya ada catatan nih disini ini cahaya pohon diciptakan disini sementara cahaya diciptakannya disini bagaimana terjadi foto fotosintesisnya ini ini yang buat saya sedikit bingung Ustadz Suki ini hari pertama terang itu jadi loh kenapa disini terangnya berbeda memang kita sudah berbeda tetapi ya itulah nggak apa-apa disini kan Ustadz Suki lihat ini pohon diciptakan hari Senin disini hari ketiga hari Senin cahaya ini diciptakan hari Rabu bagaimana terjadi fotosintesis kalau Alkitab hari pertama itu terang itu sudah ada jadilah maka jadi kenapa disini hari ketiga hari Senin bagaimana proses fotosintesisnya itu saya sedikit bingung mohon pencerahannya Ustadz Suki nah terus jawaban tadi apa ya saya udah jawab itu terang diciptakan hari pertama nah iya kalau di hari pertama itu terang diciptakan lalu yang menerangi itu adalah cahaya Tuhan seharusnya kan di hari pertama enggak ada siang enggak ada malam seharusnya Coba anda baca di Wahyu deh Wahyu-wahyu ini kan penciptaan kan kita kita stay dulu nih ini kan tentang pencipta pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bunyi belum berbentuk dan kosong gelap bulita menutupi samudera layah dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air berfirmanlah Allah ya jadilah terang lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya terang itu dari gelap dipisahkannya lah dan apabila menamai terang itu siang dan gelap siang dan gelap itu malam jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama terang diciptakan hari pertama dipisah-pisahkannya lah pertanyaan saya bagaimana dengan disini pohon-pohon diciptakan hari Senin cahayanya diciptakan hari sini bagaimana terjadinya proses fotosintesis kalau pohon-pohonnya diciptakan di hari Senin cahayanya di hari Rabu ini sesuai dengan saya musuhnya ya ya itu loh anda itu tadi belum bantah saya kalau hari pertama itu adalah terang dari Tuhan seharusnya di hari pertama itu enggak ada malam seharusnya cuma anda buka Wahyu 21 ayat 22 Wahyu 22 ayat lima deh baca dulu deh kan berbicara tentang penciptaan kan iya iya tentang penciptaan kan anda tadi bawa-bawa Tuhan seharusnya kalau anda bentar bentar bang bentar bang seharusnya kalau anda kalau anda berbicara penciptaan seharusnya terang yang menerangi terang ciptaan bukan Tuhan itu sendiri gitu loh nah makanya tadi saya katakan kalau itu cahaya Tuhan itu sendiri seharusnya di hari pertama tidak ada siang malam eh tidak ada malam seharusnya gitu tapi anda saya bawa kesana anda ini kan bicara penciptaan yang bawa-bawa Tuhan siapa tuh Pak kan kamu yang bawa-bawa Tuhan justru karena anda bawa-bawa Tuhan anda saya giring ke Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 5 gitu loh makanya jangan bawa-bawa Tuhan di sini ini bicara tentang apa yang diciptakan Tuhan nah di hari pertama itu ciptaan Tuhan apa yang bisa menjadi perempuan maaf Ustadz ini bukan berbicara tentang teori Darwin ya atau teori Big Bang Alkitab ini mencatat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi bukan berdasarkan teori Big Bang makanya kalau tidak bawa-bawa Tuhan itu tidak mungkin Pak Ustadz karena kami percaya dengan yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi bukan berbicara tentang tidak boleh bawa-bawa Tuhan itu tidak boleh karena kami orang beriman kami punya Allah kami percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi jadi harus kita bawa Tuhan Pak Ustadz tadi kan anda anda bawa Tuhan lalu saya bawa ke Wahyu saya bawa Tuhan anda bawa anda bilang kita bicara tentang penciptaan jangan membawa wahyu masalah Tuhan ini gimana saya anda ikuti tapi anda sendiri yang mengelak anda yang bawa Tuhan saya ikuti saya juga bawa Tuhan Wahyu 21 ya 22 atau Wahyu 22 ayat 5 kalau itu yang menerangi cahaya Tuhan maka di hari pertama seharusnya tidak ada malam itulah bukti ciri-ciri cahaya Tuhan anda saya bawa ke sana anda lari ke penciptaan kalau tidak ada malam maaf kita baca ulang lagi harus pahami ini Pak harusnya tidak boleh ada malam tidak boleh ketetapan Tuhan adalah ketika dia menciptakan terang Tuhan juga memisahkan antara gelap dan juga malam gelap itu ditanda dibilang malam siang itu dibilang terang itu dibilang siang Tuhan langsung menilah itu di hari pertama kok tidak aja tidak kalau berbicara tentang penciptaan itu harus dibicara dalam kitab kejadian ini saya tidak mau lari ke mana-mana nah anda bawa Yesaya tadi yang buat saya bingung ini disini bentar bang bentar bang jangan ke situ dulu bang anda tadi bawa kitab Yesaya ya kan terang Tuhan yang anda bawa karena anda membawa terang Tuhan saya juga bawa terang Tuhan bahkan terang Tuhan di dalam kitab wayu diterangkan karena yang menerangnya adalah terang Tuhan maka di Yerusalem baru tidak ada malam seharusnya kalau di hari pertama adalah terang Tuhan seharusnya di hari pertama tidak ada malam itu harus seperti itu ya nah anda tadi mengatakan berbicara tentang pemisahan anda baca di dalam kitab kejadian 1 ayat 14 pemisahan itu yang dijadikan pemisah itu matahari benda penerang berfirman Allah jadilah benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang coba ayat 14 baca ya seharusnya itu matahari kalau memang iya iya memang kalau iya matahari penerang ya penerang ya Pak Ustadz ya pemisah pemisah juga matahari perhatikan baik-baik Pak Allah melihat bahwa terang itu baik ya lalu dipisahkannya lah dengan terang itu dari gelap dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam ya jadilah jadilah petang jadilah jadilah pagi itulah hari pertama nah ya itu terus terangnya dari mana terang ya kan Allah menciptakan benda penerang ini Pak Ustadz iya benda penerangnya diciptakan hari keberapa hari pertama ini kan mana ini hari pertama nih 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 Pak benda itu berbicara tentang terang bukan benda penerang coba baca ayat 14 bentar bentar baca ayat 14 baca ayat 14 baca ayat 14 coba ini hari pertama ini Pak Ustadz fokus dulu iya itu tidak berbicara tentang penciptaan benda penerang itu berbicara tentang terang ya soalnya bukan teori teori big bang ya Ustadz ini Allah menciptakan ini ya karena bibel gak sesuai dengan teori apapun bibel gak sesuai teori apapun jadi pandangan Pak Ustadz adalah teori big bang seperti yang tadi pertama kali di ucapkan ya kan saya mengajak anda silahkan mau pilih teori apa saja saya merujuk kepada teori big bang yang sesuai dengan Al-Quran nah silahkan anda ya kan Pak Ustadz bentar dulu lalu hari berikutnya itu adalah baru diciptakan pokoknya pertama itu hari pertama itu terang lalu Allah memisahkan itu ya kan nah yang buat dirinya terangnya dari mana terang itu kan hari pertama ini Pak Ustadz iya terangnya dari mana dari mana terangnya lihat ini ayat keempatnya Pak Ustadz saya buka lagi saya baca ulang lagi ya Pak Ustadz ya saya baca ulang lagi ya Pak Ustadz ya nih Pak Ustadz pada mulanya Allah menciptakan bangit dan bumi bumi belum berbentuk kosong gelap kulita menutupi samudera ya berfirmanlah Allah ayat yang ketiga jadilah terang lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya lah dengan terang itu dari gelap dan Allah menamai terang itu dan siang dan gelap itu malam jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama hari pertama nah disini Pak Ustadz yang buat saya bingung disini kalau Alkitab kan jelas bentar bentar bang jangan lari ke hadis dulu bang 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 kenapa? kalau anda bawa hadis bentar bentar ini gak apple to apple bang oke yang kita bahas bang 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 yang kita bahas ini kitab suci firman Tuhan jangan lari ke hadis dulu anu mau bibelmu disandingkan dengan hadis kan gak selevel gak apple to apple yang kita bahas ini kitab suci dulu ya kok lari ke hadis kitab suci yang kita bahas hadis bukan kitab suci ya penciptaan di hari ya kira-kira di dalam Al-Quran penciptaan di hari pertama itu apa Pak Ustadz? adakah tertulis? iya tadi sudah saya sebutkan ya bahwa di dalam Al-Quran tidak berdasarkan hari tapi masa atau periode periode pertama adalah ledakan besar big bang ya pemisahan di dalam Al-Quran Surah Al-Ambiyah ayat 30 apakah itu termasuk teoritik bang? iya awalam yara wadzina kahvaru anasamawati wal artokana tarotong fapatanahuma apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasannya langit dan bumi dulu adalah satu yang padu lalu kami pisahkan keduanya ini berbicara tentang ledakan besar ini berbicara tentang pemisahan yang menciptakan ini ala yang maha tinggi atau teori big bang ini? teori big bang itu hanya prosesnya yang menciptakan Allah juga Allah menggendaki terjadinya siang dan apa terjadinya jagat raya ini melalui proses big bang ledakan besar seperti itu nah sekarang yang sesuai dengan bibel ini apa? kita kan tadi sedang menguji nih kitab suci ilmu Al-Quran bibel dan ilmu pengetahuan kenapa kita hadirkan ilmu pengetahuan? karena kitab suci sama kitab suci tidak bisa diadu tidak bisa karena kalau sudah berbicara kitab suci itu artinya kita kembali ke iman masing-masing iman saya seperti itu iman kamu seperti itu makanya supaya ini bisa kita temukan hadirkan saksi yang ketiga begitu loh aduh 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 ustad nandar jangan naiing dong aduh 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 ganggu dong Astagfirullahaladz kacau nandar daya turun dulu turun dulu ini kita lagi serius turun 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 Ternanda parah parah Нandar asli ngepecet kamu iseng kali ada ustad subi disitu juga orang tua loh itu, parah sih gak apaan sih, parah-parah, lanjut saya jadi kita kembali kepada tema awal, tadi kan sudah kita sepakati bersama, tadi mau ganti, oke saya ikuti, tapi anda tetap ingin bertahan di masalah kitab suci dan ilmu pengetahuan tapi sampai saat ini anda belum bisa membuktikan kitab anda sesuai dengan ilmu pengetahuan belum bisa, saya sudah membuktikan Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan yaitu khususnya Big Bang, karena Big Bang ini adalah salah satunya pengilum pengetahuan yang paling disepakati oleh para ilmuwan bahkan Albert Einstein itu berbicara tentang, apa namanya, Jakarta Raya ini berkembang Al-Quran juga mengatakan bahwa Jakarta Raya ini berkembang sudah 2 jam, Ustaz Sugi juga sudah capek, saya juga capek dengerinnya, karena RK dari Ustaz Sugi dapat ilmu dari Ustaz Sugi, terima kasih dari RK juga, terima kasih sudah santun ya, ini teman-teman ya, ini percontohan diskusi yang baik tidak ada hujatan, tidak ada cacian, tidak ada cercaan kita sepakat Ustaz Sugi ya, untuk tidak sependapat, untuk tidak sepakat iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kembalikan ke penonton kita kembalikan kepada penonton, RK disini kita tidak cari kalah, tidak cari menang kita hanya bertujuan untuk edukasi Ustaz Sugi jangan kemana-mana, ini saya dapat WhatsApp, ada yang mau-mualap katanya tapi, itu 2 jam yang lalu karena melihat diskusi kita sebentar ya, mudah-mudahan masih ini ya RK, terima kasih RK, silakan turun RK, saya mau turun kemana, bagaimana, keluar-nya, keluarnya oke, Ustaz Sugi ini Ustaz Sugi, kita live host mudah-mudahan orangnya masih ada, Ustaz Sugi, nanti ini saya putuskan dulu semuanya Ustaz Sugi, live ini Ustaz Sugi, saya izin ya, sabar Ustaz Sugi, ini live 3 hari berturut-turut Ustaz Sugi, bisa, biar bisa RK, terima kasih RK, silakan turun RK saya mau, turun kemana, bagaimana, keluar-nya, keluarnya oke, Ustaz Sugi, ini Ustaz Sugi, kita live host mudah-mudahan orangnya masih ada, Ustaz Sugi, nanti ini saya putuskan dulu semuanya Ustaz Sugi, live ini Ustaz Sugi, saya izin ya, sabar Ustaz Sugi, ini live 3 hari berturut-turut Ustaz Sugi, bisa, biar bisa oke, oke, teman-teman ya, sudah selesai diskusinya tadi ada yang mau mau alap katanya, sebentar ya, siapa namanya, aku lupa, sebentar ya, aku buka aku buka whatsapp dulu jam 10 jam 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau teman-teman mau lihat debat yang lain silahkan saya akan cari Oten dulu tadi ada yang mau mu'alap katanya cuma mungkin karena terlalu lama 2 jam yang lalu sekarang sudah 2 jam mungkin orangnya tidur atau kemana oke gak masalah ya kalau misalnya memang jodoh mu'alap disini ya kita sadatkan disini tapi kalau misalnya di room yang lain ya silahkan juga ya sama aja oke teman-teman halo assalamualaikum mantap ustaz sugi berkat selalu ini orangnya gak ini mungkin terlalu lama yang mau mu'alap itu belum ini katanya centang satu oke ada yang mau mu'alap tadi iya cuma itu 2 jam yang lalu tadi pas ustaz sugi lagi diskusi pas mau awal-awal diskusi cuma saya pola off katanya ini centang satu jadi ada orang yang mau menyampaikan apa jadi ada orang yang whatsapp ke saya ya temannya itu katanya mu'alap cuma pas ya sudah kita tunggu aja deh oke ustaz sugi terima kasih ya iya sebentar yang di youtube ini tadi kan saya lihat di youtube saudaraku yang ada di channel sugi kristologi reaksi terima kasih Anda sudah setia mengikuti live saya di malam ini semoga apa yang kita sampaikan di dialog santun tadi ya keras boleh tapi hindari menghujat itu yang gak boleh atau ngomong tanpa data itu yang tidak boleh selagi kita berbicara pakai data insyaallah tetap aman ya terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan kali ini mungkin ada penyampaian-penyampaian yang kurang tepat karena saya masih fakir ilmu mohon dimaafkan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah kalau ada salahnya itu datangnya dari saya saya tutup dengan kifaratul masjid subhanaka Allah mawabihamdika sehatu ala ilahi lantah astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mana yang lainnya nih ya belum ada ustaz terakhir teman-teman muslim mohon maaf ya kita cari ustaz mau diskusi atau mau ini anima dululah biar istirahat capek juga itu debat capek ya makanya saya juga kalau diskusi cuma 2 jaman 2 jam 3 jam selesai karena kalau terlalu lama capek diskusi makanya saya kan metodenya saya kan one by one ustaz suki perlawanannya enggak ini enggak 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 menantang gitu loh cuma dibuktikan pakai ilmu pengetahuan gitu kan biar enak gitu loh ya enggak 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 bisa Pak berkat peringatan ya semua naik Pak berkat Pak berkat ada pendeta di bawah ini tapi kalau udah jam segini saya juga agak ini saya tuh semangat debat itu kalau jam 8 ini jam 8 kalau sudah malam agak nuasanya agak beda Ustaz suki ya enggak ya beda loh kenapa saya tadi tidak mau melanjutkan yang soal dia bawa itu ke doktrin larinya yang tentang penebusan ini itu doktrin larinya makanya saya enggak mau ke doktrin yang ilmiah aja deh yang bisa kita uji dengan ilmu pengetahuan itu lebih apa soalnya eh apa ya lebih logis lebih logis ini ini tanya gelu melu-melu naik ini Halo assalamualaikum ngangikel walaikumussalam warahmatullahi open game open game kangegel akurang lamben yang coba teutera pokok enggak lambeana lambi goet eh keklaminnya yo pola lisa terkaru aku sampai nah diomong ya Assalamualaikum yang nandar biaya Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang itu ya CRK cuma perang ayat doang nih perang ayat perang penafsiran udah gitu doang asyik parah kirende bener gitu kan Wow karena banyak yang ngomong RKRK selain si josep-josep yang mereka bangga-bangga ini enggak ada apa-apa aja si josep mau nangis nih josep Albert josep udah nggak berani lagi naik aku dulu naikkan ya dia sosok bawa aku bahas apa ya waktu itu ya bahas Bunda Maria tidak sembah Yesus kata aku RK kalau ada Bunda Maria sembah Yesus aku Kristen Bunda Maria enggak pernah Bunda Maria nyebut Yesus menyebab Yesus enggak bisa curi dia bukan katolik ya karena katolik siapa sih yosep-siosep kalau banyak yang ngomong yang bisa betul-betul ketuknya bukan gini sekarang Iya teman-teman kalau ada Oten yang bisa bahasa Arab dan ngaku-ngaku mantan muslim jangan percaya karena sekarang ini kursus-kursus bahasa Arab banyak loh kursus-kursus bahasa Arab itu banyak jadi Oh bisa baca Al-Fatihah mantan muslim enggak seperti itu sekarang orang kursus-kursus bahasa Arab itu ada loh teman-teman sayang Kristen itu kursus bahasa Arab loh itulah bedanya kita sama Oten kalau kalau aku kan enggak berani ngaku mantan pendeta Coba kalau aku ngaku mantan pendeta meyakinkan enggak meyakinkan berdoa berdoa ala Kristen aku bisa ya buah sembilan roh tahu cuman di dalam agama sama kita enggak boleh berdusta V katolik Bang dia karena dia duduk kumpul hirung katolik ketika berdoa siapapun yaitu bisa berdoa tetapi biang bisa membedakan itu eh perjamuan kudus atau ekaristi siapapun bisa masuk data protes antar siapa yang untuk ibadah itu tapi untuk ekaristi nggak bisa sembarang orang itu V itu karena kita pun tahu eh bisa membedakan dia kotak atau enggak dari dua hal aja sebenarnya itu bisa gampang dites silahkan jalan jatuh menurut saya usah sugi sering-sering diskusi sebanyak itu saya rasa mantep daripada ini rame-rame menikai gitu setelah suki kawan-kawan tapi sayang yang itu ditutup pakai masker lah ini masyarakat yang bohong tutup masker waktu pertama kali sama saya enggak bener enggak kalau pertama kali sama saya itu dia enggak enggak ini enggak enggak pakai masker oh oh pernah menemukan wajah bahasnya saat itu di kianus saya Ateh Oh bahas Yesus kawin ada ya Assalamualaikum unikah karena akunnya dari GBI ya ya sesuai soya sohintol yo-yo-yo-yo udah Sony disitu Hai weh mantap 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 nggak ada suaranya unik Oh semping yukiki sopa iki bintamu alaqa miciwis open kem malafi m iya iqp ye kukang farudin musol al-dil malafi kem maning sampai itu tadi mengenai berapa tadi sohke muslim babukhor itu tadi ya muslim katanya sohke muslim sohke muslim kok yang saya temukan tentang apa ya penawaran tadi nomor berapa itu saya muslimnya coba 2789 coba cek di HD di website hadis.id cuman api sembilan kita tahu tentang penciptaan itu pahit musyit apa yang dia bentukkan apa ini terkena tetap hari ketujuh penciptaan itu apa nih Oh tumbuh-tumbuhan hari ketika matahari akhirnya hari kelima atau gimana itu tadi juga iya ya hari keempat kata bubukhori muslim sohke muslim ya muslim bukhori ya bentar aku cek dulu 2789 ya itu di hadis.id cek kalau enggak sembilan kitab imam di Google Playstore bisa didonot ya ininya aplikasinya bukhori 2789 Iya itu tadi saya nggak mau bahas itu itu karena kan yang kita bahas kitab suci Iya betul-betulnya kitab suci kok lari ke hadis gitu kan saya berusaha dulu usaha digiring ke hadis gitu banyak sekali lah tetap suci di situ kan beda itu ke tepung nggak tapi nggak apa-apa kita bahas lah ya ya sekolah-sekolah minum dulu secara tapi sekolah-sekolah minum ke ternak dah tergoncang gitu Hai nah ikut ya Sopo ikut mantap awet muda akan mau rutin dalam mengalami masih babyface ya masih remaja ibu 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 Indo sok aja tawarin kalau mau dengan si Yosef saya di Bandung alamat saya lengkap ada di Google Maps bisa ketemu dengan saya kalau masih Yosef ya itu asal muka seperti ini dan enggak asal ngomong Allah sok aja lah kita terbuka saya siap dulu aja sahibu kori 2789 eh 2789 sahibu kori muslim muslim ada tiga kalau muslim muslim coba tadi saya muslim itu tawar-menawar saya lihat hadis itu coba dicek dulu kalau saya sahibu kori jutsu wanita mengajarinya yang pengajarannya kemudian yang muslim yang muslim coba muslim taruh abu kori buat 89 2789 tar ya aku baca dulu 2789 ya Oh ini udah ketemu Allah Allah selalu salam melarang seorang menawar harga barang yang telah ditawar yaitu tawar-menawar yang saya makanya tadi saya agak kebingungan daripada saya bingung hadis nasi matanya enggak sih bukan gini loh kalau dalam kitab sahih harusnya dibukakan diperlihatkan gitu loh Oh berarti nyebut aja juga masih dibukakan diperlihatkan hadisnya 2789 iya 2789 itu sahib muslim tentang tawar-menawar tolong ala sunnah.com juga kalau sunnah.com kita nggak bisa pegang kita nggak percaya mereka aja punya rita wahyu aja mereka tolak ini sudah.com kita terima ini nggak ada dalam sahib muslim 282789 itu hadis tentang tawar-menawar jadi dia pakai sunnah.com 2749 2789 2789 iya tapi dia enggak ngasih matanya Pak Sugi atau cuma ngomong doang sohih langsung isinya aja Oh karena menurut 9 juga bukan itu dua yang mana sebenarnya 2749 juga bukan itu yang sahih muslim itu tidak ada kaitannya dengan penciptaan langit dan bumi enggak ada ini berkaitan dengan perempuan.id cek yang merambutnya bisa dicek itu hadis.id tulis aja kata kuncinya apa yang dibahas Assalamualaikum Kang Kang sehat Kang Kang Eagle Eagle Kenapa kok digelap-gelapan Allah Barakatuh sampai yang titik-titik Jakarta kan ini lagi anusaha udah Sony juga disini walaupun tersundi-tersundi supaya udah sendiri udah Sony acara yang kemarin di itulah Pondo Indah iya Pondo Indah nggak gini siap-siap salam dari Kang Erick udah Sony dasar salam dari Kang Erick lagi ngobrol enggak yang itu tadi sama siapa diskusinya si RK Pak Sunggi nih Pak Sunggi dia nggak pada nggak lihat tadi hadis yang dia tengokin ya ini saya udah ketemu nih ternyata Ismail bin Umayyah al-umawi rohimahullah meriwayatkan hadis ini dari seorang rowi yang sangat lemah periwayatannya Ali bin al-madini rohimahullah mengatakan aku tidak mengetahui hadis ini kecuali Ismail bin Umayyah meriwayatannya dari Ibrahim bin Abi Yahya al-Islami asma wa asifah karya al-bayhaki adik itu dari sunnah.com dia liatin nggak bisa diterima kalau udah sering ketipu-tipu kita banyak mempelintir hadis itu miris ya Iya berarti nanti menjadi pelajaran aja Pak Sugi kalau dia bilang ya tunjukkan matanya seperti apa sumbernya dari mana dia periwayatan hadis Ayyub bin Khalid al-Asiri Rahimahullah dianggap lemah al-Asdi Rahimahumullah mengatakan hadisnya tidak begitu bagus ulama ahli hadis mencelanya dan Yahya bin Said dan yang sederha dengannya tidak menulis menerima hadis yang diwereyatkan Ayyub Ibn Wahajar Rahimahumullah mengatakan hadisnya sedikit lemah hadis ini tidak menyebutkan penciptaan langit mayalah hivi menyalahi firman Allah s.a.w.a. menunjukkan bahwa langit dan bumi diciptakan selama enam hari itu lemah hadisnya tapi kok sohiyah muslim ya enggak ada tapi muslim sudah suci mohon maaf ya jumhur ulama kitab terbaik kedua setelah Al-Quran itu sohi bukhori dan muslim itu jumhur ulama jadi kalau ada ini ini palsu ini enggak itu bukan bukan ya karena perselisi dengan Quran iya ada di RK bawa hadis ya kalau yang penciptaan tujuh hari tujuh tujuh masa ya nah gimana bunyinya tujuh hari malah tujuh hari hari Senin hari Selasa hari Rabu hari Kamis hari Jumat aduh if kok hari minggu tapi aku heran ini ini masih ada aja Uni yang pegang baca hadis Maryam masih ada aja orang yang komen kayak gini loh hadis Maryam aku kok bingung nih orang nih apa nih hadis Maryam jilid ke hadis Maryam mana ada hadis Maryam masih bocil itu biasanya kayak gitu Iya kaya orang yang pencaksilat 12 jurus kewasanya langsung tentang petengkeng hadis Maryam katanya kok bisa ada hadis hadis Maryam kan aku emang pernah baca beberapa waktu lalu tentang penciptaan bumi ada yang diduga hadis gitu kan tapi mengambil nas dari israeliat jadi seolah sama dengan Bible gitu itu ada Hai yaitu saya pernah baca juga kalau disitu israeliatik di hatu hak pada sugi sama si RK Iya Pak Tuhan buat masalah gitar suci dan ilmu pengetahuan tapi dia nggak nyantol kan kita putihnya sama ilmu pengetahuan sedikitpun jadi saya udah